Intro Kalau kita bicara soal jengkol Terasi, kemudian duren, mengkudu Pasti banyak yang takut atau menolak memakannya Tapi apa alasan Anda untuk menolak makanan enak ini? Apa karena rasanya? Apa karena baunya? Mari kita tanya apa kata masyarakat? Dari baunya aja udah nggak enak Ini pasti jengkol nih Dari baunya sih jengkol Nggak jelas dari baunya Jengkol ya? Tuh kan bener jengkol Hmm kan bener jengkol Hmm kan bener jengkol Bau jengkol Selain menimbulkan bau yang tidak sedap Ternyata biji jengkol mengandung racun Dan jika kita berlebihan memakan jengkol Ternyata kita bisa keracunan Biasanya disebut dengan kejengkolan Bukan kejengkelan ya Tapi bisa jadi sih orang jengkel Karena bau jengkol ya kan? Pada jengkol sendiri tertandung senyawa yang disebut dengan sulfur Yang apabila dikonsumsi dalam jumlah besar memang dapat menyebabkan keracunan Contoh-contoh atau indikasi dari keracunan jengkol adalah Setelah mengonsumsi Satu dua jam kemudian Anda akan merasakan kusing Atau muntabir maupun badannya terasa tidak nyaman Jadi ada baiknya untuk tidak mengonsumsi jengkol dalam jumlah yang banyak Apabila masih ingin mengonsumsi jengkol Sebaiknya diolah dengan tingkat kematangan yang tinggi Karena hal tersebut dapat menekan kandungan sulfur yang terkandung pada jengkol Efek bau yang dihasilkan karena kita mengonsumsi jengkol Memang menjengkelkan untuk sebagian orang Tapi tidak usah khawatir Ada caranya untuk kita mengurangi bau jengkol Salah satunya adalah dengan merendam jengkol sebelum diolah Dengan merendam jengkol dapat mengurangi bau pada jengkol Serta menetralisir kandungan racun atau asam jengkolat pada jengkol Teknik merendamnya pun sederhana Anda bisa menggunakan air es atau air dingin Selain itu juga dapat dengan mencampurkan kapur sirih dalam rendaman jengkol Rendamlah semalaman agar bau jengkol dapat hilang Bagi para penikmat jengkol tidak perlu khawatir Karena cara ini tidak akan menghilangkan kenikmatan pada jengkol tersebut Dan aman untuk dikonsumsi Cara lainnya adalah kita bisa merebus jengkol dan mencampurnya dengan irisan daun jeruk purut Atau daun jambu biji Selain menghilangkan bau pada jengkol Dapat membuat jengkol menjadi lebih empuk Ada seorang ilmuwan asal Jerman yang telah melakukan penelitian Dan sudah ditulis dalam The Journal Agriculture and Food Chemistry Dia menyebutkan ada 50 senyawa yang terkandung dalam buah durian Yang ternyata membuat buah ini berbau Nah 4 kandungan senyawa yang ada di dalam itu Belum ditemukan dalam ilmu pengetahuan apapun Ternyata durian itu selain Mbak Makasih ya Nah buah berbau ini nih Coba dulu ya Biarpun berbau ternyata punya manfaat Durian nih bagus nih buat yang kena anemia Bisa mengatasi anemia Nah kenapa kemudian buah durian itu bagus buat orang yang kena anemia Karena dalam buah durian itu terkandung asam folat dan juga vitamin B9 Yang bisa memproduksi sel darah merah Jadi bagus buat orang anemia Selain itu ini juga buah yang berbau ini nih Bisa menghilangkan migren Ini juga bagus untuk kesehatan gigi dan juga mulut Nah selain itu kandungan di dalamnya ada potasium dan juga kalsium Yang bagus untuk tulang Jadi mari kita makan durian Pertama senyawa alkohol yang terdapat dalam buah durian padat Menyebabkan penyempitan pada pembulu darah Penyempitan pembulu darah ini menyebabkan tidak lancarnya sirkulasi oksigen dalam tubuh Sehingga bisa menyebabkan stroke Kedua dalam buah durian mengandung glukosa yang sangat tinggi Yang jika dikonsumsi secara berlebihan dapat menyebabkan diabetes Ketiga durian juga memiliki kandungan yang dapat menyebabkan kolesterol Yang tidak baik tentunya untuk tubuh manusia Buat Anda yang seneng durian harus tahu nih fakta unik tentang durian Pohon durian ini ternyata dikenal sebagai pohon yang tumbuh subur dan juga tahan lama Seperti ada pohon durian yang ada di daerah Klaten milik Pak Laksono Pohon ini sudah berusia sekitar 140 tahun Dan Anda bisa bayangkan satu buahnya saja itu ternyata bisa menghasilkan 5 kg Satu buah loh, buat yang seneng durian puas makan durian Ada fakta unik lainnya tentang durian Pada tahun 2010 ada seorang pengusaha terkaya di Asia namanya Stanley Ho Hung Sang Dia membeli 88 buah durian Musang King di Singapura Menggunakan jet pribadinya Kebayangkan jadinya berapa harga buah durian itu Seperti halnya jengkol dan durian Petek juga agak sedikit mengganggu ya baunya Tapi sebenarnya apa yang membuat petek kemudian berbau Ada seorang ahli gisi yang bernama Leona Victoria menyebutkan bahwa Ada kandungan sulfur yang sama yang membuat kemudian petek berbau Sama seperti kandungan yang ada pada jengkol Selain itu juga ada zat-zat yang terkandung di dalamnya Yang membuat kemudian petek sangat berbau pada saat dikonsumsi Nah meskipun ternyata petek baunya sangat menyengat dan mengganggu Ternyata petek ini memiliki manfaat yang banyak Pertama, manfaat yang pertama petek itu ternyata kaya nutrisi Dalam petek itu mengandung protein yang sangat tinggi Di dalam petek terdapat kalsium yang bagus untuk gigi dan tulang Dan manfaat yang kedua ternyata petek sangat bagus untuk kesehatan mata Karena mengandung vitamin A yang sangat tinggi Ketiga petek sangat cocok buat Anda yang memiliki gangguan pencernaan Karena petek ternyata memiliki banyak sekali serat Petek yang berbau yang membuat orang kemudian menghindari memakannya Tapi ternyata memiliki manfaat yang sangat banyak ini Ada gak sih efek sampingnya? Coba kita tanya para ahli ya Efek samping dari mengonsumsi petek dalam jumlah yang besar adalah Satu bau mulut, kedua petai mengandung tinggi akan kadar purin Sehingga apabila dikonsumsi bagi mereka yang memiliki masalah asam urat Itu dapat memperparah kondisinya Petai gergasi adalah petai terbesar di dunia Beratnya itu bisa mencapai 4 kg Dan satu untai petai ini bisa menghasilkan satu mangkuk sambal Menurut survei yang dilakukan oleh MINT Di antara pasien penderita depresi banyak orang merasa lebih baik setelah makan petek Hal ini terjadi karena petek mengandung triptohan Sejenis protein yang diubah tubuh menjadi serotonin Inilah yang membuat tubuh rileks dan memperbaiki mood Yang secara umum membuat seseorang lebih bahagia Buah mengkudu Jika saya menyebut nama buah yang satu ini Pasti semua dari kita mengenalnya Terutama dengan bau yang sangat menyengat Yang membuat kita kemudian sesak pernapasan Tapi Anda sudah tahu pasti bahwa buah mengkudu ini Berasal dari Asia Tenggara Dan sudah ditemukan sejak 100 tahun sebelum masehi Namun pertanyaannya apa sih yang membuat mengkudu ini Kemudian sangat berbau Ternyata ada kandungan asam di dalamnya Seperti asam askorbat, kaprowat dan juga kaprik Ini yang menyebabkan buah ini begitu berbau Namun meskipun berbau Ternyata buah mengkudu itu kaya manfaat untuk tubuh manusia Walaupun banyak yang tidak menyukai buah mengkudu Tetapi manfaatnya sangat banyak sekali Dan memang terbukti secara penelitian Bahwa buah mengkudu itu bermanfaat untuk kesehatan Beberapa kandungan yang membuat buah mengkudu Sangat bermanfaat untuk kesehatan adalah Tinggi akan kadar serat Kaya akan fitonutrisi Kaya akan multivitamin dan mineral Sehingga apabila dikonsumsi secara rutin Akan membuat kesehatan kita lebih baik lagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!